Momen kocak Sintayong di TC Timnas U20 Pemain keturunan dapat pesan khusus Media Malaysia, Sindir Ronaldo Guateh Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mendapatkan sorotan lantaran menjadi fotografer dadakan Dalam memusat pelatihan persiapan Piala Asia U20 2023 Melihat unggahan terbaru di akun Instagram PSSI Terlihat Sintayong memegang kamera dan fokus membidik momen Lantas akun PSSI juga menunjukkan hasil foto jepretan Sintayong Sentak hasil jepretan Sintayong mengundang reaksi kocak dari para netizen tanah air Pemain muda Indonesia Ronaldo Guateh mendapatkan sindiran dari media Malaysia Semuanya Bola Media tersebut menyoroti pernyataan Sintayong yang heran lantaran Ronaldo Guateh ke Eropa tanpa sepengetahuan sang pelatih Pelatih Indonesia sakit hati dengan sikap tidak profesional Ronaldo Tulis dari Semuanya Bola.com Memang saat ini belum semua pemain yang dipanggil Sintayong telah bergabung Beberapa pemain seperti dari Persija Jakarta dan Persi Badung diketahui masih aktif membela klub masing-masing dalam sejumlah laga BRI Liga 1 Klub Ronaldo Guateh Madura United menjawab keluhan Sintayong selama TC Timnas U20 Indonesia Dirut PT PBMB Madura United Anissa Zavarina mengaku mendukung seluruh keputusan Ronaldo Guateh berangkat ke Turki Adapun Ronaldo Guateh sudah izin ke klub dan itu dilakukan jauh sebelum ada pemanggilan TC Timnas U20 Indonesia Sebelumnya Sintayong mengaku tersinggung karena tidak ada laporan kepada dirinya bila anak asuhnya pergi abroad berdekatan dengan TC Sebab Ronaldo Guateh dengan Marcelino merupakan pilar penting yang masuk ke rencana pelatih asal Korea Selatan tersebut Bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand kagak lakon di debut saat KMSK Dyson menghadapi FG Free Brodering Deiner dalam lanjutan kasta kedua Liga Belgia Marcelino dikabarkan tidak bisa menjalani debut dalam waktu dekat karena masih harus mengurus visa kerja di Belgia Prosesnya disebut akan memakan waktu 10 hari Selain Marcelino, dua pemain Asia lainnya yakni Ilhan Fandi dari Singapura dan Yuta Miyamoto dari Jepang Juga tidak masuk dalam skuad KMSK Densa dalam laga tersebut Meski begitu, klub yang kini dibela Marcelino berhasil mengunci kemenangan dengan skor 1-0 Pemain keturunan Timnas Indonesia Sani Walsh hanya masuk dalam daftar pemain jadangan saat Kavi Mejolin menghadapi Charles Leroy dalam lanjutan Liga Belgia Pada laga tersebut, Sani Walsh digantikan oleh pemain muda Belgia, Jens Bonheik Kavi Mejolin sempat unggul 2-0 di 30 menit awal babak pertama Namun bermain dengan 10 pemain membuat Kavi Mejolin gagal mempertahankan keunggulan sehingga skor menjadi dua sama Sebelumnya, Sani Walsh turut membantu Kavi Mejolin menang 2-1 atas Sulte di lag pertama semifinal Piala Belgia Melalui laman resmi klub pos PSIH Semarang, Yoyo Sukawi memberikan dukungan terhadap rindang Sani Walsh yang dipanggil ke DC Timnas Indonesia U20 Usai menjadi skuad intilaskar Mahesa Junar, Yoyo Sukawi berharap anak dari timo Soneman itu juga mampu masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U20 Tepatnya pada gelaran Piala Asia U20 2023 serta Piala Dunia U20 2023 mendatang Sementara itu Brandon memang sedang naik daun Baru debut bersama PSIH Semarang, penampilan apik Brandon membuatnya mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk bergabung mengikuti DC Timnas Indonesia U20 Pemain keturunan Hugo Somir mengaku bersyukur atas panggilan pertamanya ke skuad Garuda Nusantara Bahkan untuk beradaptasi lebih cepat, Hugo mengatakan dia melakukan latihan sendiri di kamar untuk menguatkan fisiknya Pemain berdora berhasil itu menyebut bahwa gemblangan Sintayong membuatnya pegal-pegal Adapun Hugo Somir merupakan pemain keturunan yang dipanggil Sintayong Dia adalah putra dari legenda yang punya nama uter sehar di Indonesia yaitu Jackson F. Tiago Colon ketua umum PSSI Lanyala Mahmud Mataliti bakal membeberkan visi dan misinya secara pelak-pelakkan di depan seluruh ASPROV PSSI Rencananya Lanyala akan membeberkan hal tersebut dalam acara yang bertajuk ASPROV PSSI Strategic Role Blanyala Vision Yang digelar oleh Hotel Sultan Senayan Jakarta Senin Malam Adapun inti dari visinya, pria yang pernah menjemput sebagai ketua umum ASPROV PSSI Jatim itu melakukan pengembangan terhadap sepak bola tanah air Lanyala menambahkan khusus ASPROV yakni fokus bekerja untuk pengembangan sepak bola di bawah komando ASPROV Kebenangan PSM Makasar atas arema FC dalam lanjutan Liga 1 harus dibayar mahal Sebab dua pemain asuhan Bernardo Tavares diketahui terkena saksi akumulasi kartu Kedua pemain tersebut ialah Beksarifuddin Tahar dan winger Jakob Sayuri Jakob Sayuri yang juga merupakan pemain timnas Indonesia terjata telah mengantongi empat kartu kuning Pemain berusia 25 tahun tersebut mendapatkan kartu kuning keempatnya pada menit ke-25 dalam laga kontra arema FC Adapun regulasi larangan bertanding karena akumulasi kartu kuning tertuang dalam pasal 57 ayat 3 regulasi Liga 1 2022-2023 Jadwal pertandingan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 telah resmi dirilis Pada partai pertama, skuad Kedua dan Nusantara akan berhadapan dengan Irak di Lokomotif Stadium Tansken pada 1 Maret 2023 Setelah menghadapi Irak, timnas U20 bersuat surya di stadion yang sama pada tanggal 4 Maret 2023 Partai terakhir timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Uzbekistan di Istiqlal Stadium pada 7 Maret 2023 Timnas Indonesia U20 cukup beruntung tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 Sebab grup B hingga D terbilang lebih berat Definisi grup neraka terdapat di grup B ketika Vietnam dikepung raksasa Asia yakni Qatar, Australia, dan Iran Sementara itu di grup C, 3 tim timur tengah yaitu Tajikistan, Jordania, dan Oman akan mencoba bersaing dengan Korea Selatan Kampium terbanyak Piala Asia U20 dengan 12 gelat Gelendang timnas Indonesia Mark Lok masih menyimpan mimpi besar untuk meningkatkan kemampuannya saat ini Kepada media 433, kemungkinan Persib Bandung adalah klub lokal terakhir yang dibela oleh XFG Ultra tersebut Sebab klub berkeinginan untuk mencoba tantangan di luar negeri Gelendang kesayangan Sinta yang tersebut secara blok belakang mengungkapkan dua kompetisi yang diincarnya Pemain berusia 29 tahun itu mengaku sangat ingin melanjutkan karirnya di kompetisi Thailand dan Jepang Berbekal statistik dan pengalamannya di Indonesia, Klok merasa dia bisa berkarir di salah satu kompetisi terbaik se-Asia tersebut Jordi Amat merupakan keturunan seorang Raja Manalang Dola Kansil Sang kakek puyut Jordi Amat yang merupakan Raja Siau di Sulawesi Utara Manalang Dola Kansil atau populer dengan nama MD Kansil merupakan seorang Raja Siau ke-17 Yang memerintah sejak 1995 hingga 1909 Dia diketahui merupakan keturunan dari paduka Raja Alberto Smolting Kolang Kansil Kerajaan Siau sendiri didirikan pada 1510 oleh Raja pertamanya Yakni Lokom Banua II atau Lokom Banua II Selama menjadi Raja Siau, MD Kansil menguasai beberapa wilayah yang cukup luas Saat masih hidup MD Kansil diketahui memiliki 5 orang istri Yakni Rachel Doali, Abigail Ponto, Agustina Ponto, Kadio, dan Bembek Jordi Amat sendiri menuruni darah Indonesia dari Agustina Ponto Kabar Duka Datang Dari Dunia Sepak Bola Tanah Air Mentat Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Nugraha Besos Delaporkan Tutup Usia Pada 6 Februari Dinihari Waktu Indonesia Barat Gangnuk Saban Akrab Dukraha meninggal di usia 81 tahun Belum diketahui penyebab dari meningalnya pria kelahiran Jakarta 4 Juli 1941 itu Namun menurut informasi, dalam beberapa tahun terakhir Kondisinya memang mulai melemah karena faktor usia Dukraha Besos merupakan Sekjen PSSI yang paling lama menjabat Yakni selama 28 tahun Dia memegang jabatannya itu sejak 1983 hingga akhirnya mundur pada 2011 silat Selain bertugas sebagai Sekjen PSSI, dia juga dikenal pernah menjabat sebagai Sekjen Konipusat Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Dan ikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!